Intro Halo guys, terima kasih sudah mampir lagi Kali ini saya mau berbagi pengalaman dan tips Tentang hobi yang lagi populer saat ini Yaitu bermain drone Bagi yang sudah sering main drone Pasti tahu bagaimana asiknya Dan juga rumitnya hobi yang satu ini Tapi banyak juga para pemula yang belum tahu Mulai dari mana, pilih drone yang mana Harga berapa, ukuran berapa, dan lain-lain Nah, dalam kesempatan kali ini Mari kita bahas bagi yang mau menekuni hobi yang satu ini Oke, pertama kita bisa lihat drone dari jenis atau ukurannya Nah, ukuran drone itu yang paling kecil Namanya nano atau mikro Itu biasanya ukuran yang di bawah 10 cm Dari diagonal motor yang ujung kiri Dan ujung kanan atau belakang depan sama aja ya Nah, saya nggak punya ukuran drone mikro Tapi drone ukuran yang kecil ini cocok untuk bagi para pemula yang mau memulai hobi drone ini Dan harganya pun biasanya lumayan murah untuk nano atau mikro itu Ada juga ukuran mini yang satu ini Itu biasa diagonalnya dari sekitar 10-15 cm Nah, yang ukuran mini ini cocok untuk pemula Karena ukurannya agak lebih besar dibanding mikro Jadi bisa main dengan jarak agak lebih jauh sedikit Dan kita tidak hilang orientasi pada saat melihat drone-nya Karena ukurannya lebih besar Nah, berikutnya ada juga ukuran medium size atau sedang Itu biasanya ukuran dari sekitar diagonal 15-30 cm dari ujung ke ujung Dan ukuran berikutnya adalah ukuran large atau besar Itu contohnya seperti DJI Inspire atau juga DJI Phantom Ini adalah ukuran yang lebih dari 25 atau 30 cm Dan kita bisa membedakan drone dengan tujuan atau kelas-kelasnya juga Yang satu ini kelas mainan atau toy grade Cocok banget buat pemula Terus ada juga yang tipe racing atau freestyle drone Seperti yang satu ini Dan ada juga kelas aerial cinematography Seperti drone-drone DJI Kayak DJI Mavic, DJI Inspire, Phantom, dan lain-lain Itu tujuannya untuk mengambil video atau foto yang lebih profesional Dan yang terakhir ada juga drone yang digunakan untuk tujuan komersil Seperti pertanian dan lain-lain Itu biasanya jarang dipakai ya Untuk perorangan, biasa perusahaan memiliki drone itu untuk kebutuhan komersil Nah, ada dua cara untuk menerbangkan drone Yang pertama, line of sight Itu kita melihat langsung ke dronenya saat mengontrol Nah, dan kedua kita bisa menerbangkan drone dengan cara FPV atau first person view Jadi kita mengandalkan kamera yang ada di dronenya Dan kita menggunakan monitor atau google untuk mengontrol dronenya dari jauh Contohnya seperti google yang satu ini Nah, yang mau belajar FPV, saya saran untuk latihan dulu di simulator Sebelum menerbangin drone yang aslinya Karena biasa butuh beberapa waktu untuk membiasakan menerbangkan drone lewat monitor atau google Ada banyak pilihan simulator yang bisa kita download dengan gratis Seperti Freerider, DRL, dan ada juga yang lainnya yang harus kita bayar Untuk simulator-simulator tersebut Saya rekomendasi banget pakai Freerider Karena itu paling persis dengan menerbangkan FPV yang aslinya Nah, ada juga beberapa flight mode yang bisa kita ubah dalam setting drone ini Mari kita bahas satu-satu Yang pertama, nama flight mode-nya angle atau stabilize mode Jadi itu biasa untuk para pemula Kita pertama belajar pakai flight mode ini Supaya drone-nya otomatis balik ke semula pada saat tidak ada input dari remote control-nya Jadi misalnya kita belok kiri Setelah kita berhenti belok kiri, drone-nya akan otomatis balik ke posisi semula Dan dalam angle mode atau stabilize mode Yaitu drone-nya tidak bisa berputar 360 derajat Tapi akan berhenti di sekitar 45 derajat Untuk ke semua sisi Nah, yang kedua ada horizon mode Nah, dalam flight mode ini mirip dengan angle mode Jadi drone akan balik ke posisi semula setelah tidak ada input dari remote control Tapi dalam flight mode ini Drone-nya sudah bisa berputar 360 derajat Nah, yang terakhir ada juga flight mode yang namanya acro atau manual mode Ini biasanya buat yang sudah berpengalaman Jadi drone-nya tidak akan balik ke posisi semula pada saat tidak ada input dari remote control Tapi akan diam di posisi yang terakhir kita input Dan saya mau bahas juga tentang berapa jauh drone ini bisa dikontrol Biasanya kalau yang ukuran mini itu bisa sampai dengan sekitar 30-50 meter Karena ukurannya yang kecil kita tidak harus menerbangin terlalu jauh ya Biasanya bisa sekitar 300-500 meter Tergantung dengan receiver dan transmitter-nya Dan terakhir yang seperti DJI Itu biasa sudah bisa dikontrol dari jarak sekitar 1 km ke atas Misalnya DJI Mavic ini bisa dikontrol dengan kejauhan sampai dengan 5-7 km Nah, bagi yang mau beli drone jangan lupa ada versi yang berbeda-beda Seperti RTF atau Ready to Fly Atau ARF, Almost Ready to Fly Dan BNF, Bind and Fly Nah, untuk para pemula saya rekomendasi beli yang RTF atau Ready to Fly Karena aksesorisnya sudah semua termasuk di dalam paketnya biasanya Termasuk remote, baterai, drone, dan aksesoris lainnya yang diperlukan untuk menerbangkan drone Nah, yang kedua ada Bind and Fly Bind and Fly ini biasanya sudah datang dengan baterai dan dronenya Tapi kita harus beli remote control-nya terpisah Bagi yang punya pengalaman bisa beli versi BNF ini Dan ada juga versi ARF atau Almost Ready to Fly Nah, versi yang satu ini buat kalian yang lebih berpengalaman Karena harus beli baterai pisah dan beli remote control pisah Dan kadang-kadang receiver pisah juga Dan harus dirakit sebelum kita bisa menerbangkan dronenya Dan bagi yang sudah sangat berpengalaman Bisa juga rakit sendiri Jadi kita beli framenya dan motor dan flight controller dan speed controller Semuanya pisah sendiri Dan kita biasanya bisa solder satu-satu semuanya Dan kita bisa rakit sendiri dari awal Oke, yang satu ini drone pertama saya Ini ukuran mini drone Dan kelas mainan sangat cocok untuk para pemula Sekarang ada banyak banget mini drone yang harganya udah murah banget Yang satu ini harganya sekitar 200-300 ribuan Terus ada juga mini drone yang satu ini Harganya sekitar 500-600 ribuan Yang ini lebih bertenaga motornya Dan juga ada kamera untuk merekam ke SD card di dalamnya Dua-duanya ini udah versi RTF atau ready to fly Bisa kita lihat ada remote-nya Dan juga sudah termasuk baterai Dan yang satu ini drone Cima X8W Ini saya rekomendasi buat yang sudah ada pengalaman Karena ukuran yang besar Ini khusus buat outdoor Karena bahaya juga kalau main di dalam Sama ini versi RTF Ready to fly Jadi sudah termasuk baterai dan remote Sekarang mungkin harganya sekitar 800 ribuan di Tokopedia Ini adalah Walkera F210 Jenis racing drone Atau freestyle Dan ini sudah versi RTF atau ready to fly Waktu itu beli dengan harga sekitar 5.800.000an Bagi yang mau belajar racing drone Saya rekomendasi banget beli yang RTF satu ini Dan juga ada produk RTF racing drone lainnya dari Walkera Dan yang ini adalah Tiny 7 dari King Kong Atau bisa disebut juga Tiny Whoop Drone yang satu ini sudah ada kamera FPV Jadi bisa dikontrol melalui Google atau monitor Nah saya rekomendasi banget yang satu ini Buat para pemula yang mau belajar FPV Karena ada pelindung baling-baling Dan juga lebih aman untuk menainkan Saya beli bukan versi RTF Tapi versi BNF Atau Bind and Fly Jadi saya membuatnya bisa pakai Flash KMN Yang satu ini adalah Isin Wizard 95 Tipe mini racing drone Saya sangat rekomendasi bagi yang mau belajar racing drone Karena ukuran dan juga tenaganya sudah lumayan besar Saya ada review video sebelumnya Silahkan lihat link di channel saya untuk videonya Yang satu ini adalah Isin Wizard X220 Ini jenis racing drone atau freestyle Dan ini saya rekomendasi banget Karena harganya yang lumayan murah untuk racing drone Yaitu sekitar Rp 1.900.000an Itu untuk versi RF Jadi kita harus beli baterai pisah dan juga remote pisah dan receiver Dan yang satu ini drone paling terkenal DJI Mavic Pro Waktu itu saya beli bulan April dengan harga sekitar Rp 19.000.000an Untuk yang kombo dan sudah termasuk dengan total 3 baterai Drone ini digunakan untuk aerial photo atau videografi Karena sudah dilengkapi dengan gimbal dan juga kamera yang sudah bisa merekam kualitas 4K Oke saya ulangi lagi Jadi untuk para pemula Bagi yang mau mulai hobi yang satu ini Saya rekomendasi beli drone yang ukuran mikro atau mini Karena yang harganya lebih murah dan cocok untuk pemula Saya rekomendasi juga pakai props guard atau pelindung baling-baling Supaya pada saat nabrak baling-balingnya nggak rusak Dan banyak juga komunitas drone atau forum di internet seperti Facebook Saya rekomendasi join supaya bisa belajar dari pilot yang lebih berpengalaman Oke deh segitu aja untuk kesempatan kali ini Semoga tips-tipsnya membantu Terutama bagi para pemula di dunia drone ini Dan bagi yang punya pertanyaan silahkan komen di bawah Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like Untuk video dan tips-tips lainnya Terima kasih banyak Oke dalam video berikut saya akan bahas dan bandingkan google-google di bawah ini Saya ada Vetshark Attitude V1 Dan ada isin FV800 Dan ada isin VRDE2 Dan yang ini isin FV800D Dan ada juga Vetshark Dominator V3 Dan terakhir ada isin FV100 Oke deh kita lanjut lagi dalam video berikutnya Terima kasih Terima kasih